Kawan-kawan semuanya, seluruh wartawan yang ada di Balai Tritangtu, Lumpur, Pakuan dan seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang telah menyampaikan hak pilihnya melalui pencoblosan para calon gubernur dan wakil gubernur para calon bupati dan wakil bupati para calon wali kota dan wakil wali kota berjalan secara aman, lancar, tertib dan penuh suasana rian gembira di mana-mana ini adalah pencapaian keberadaban demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat yang keduanya, juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh penyelenggara peminuh KPU bahwa seluruh sampai pada tingkat parwas cam dan pengawas di setiap desa dan DPS termasuk pengawas di Kabupaten Kuta pada sore hari ini walaupun penghitungan belum selesai tapi berdasarkan aspek ilmiah yang biasa kita lihat dalam perhelatan demokrasi Indonesia manakala hasil kuikon itu sudah di atas 70% dan stabil tidak mengalami perubahan maka biasanya hasil real con-nya tidak pernah jauh berbeda selisihnya real con-nya di kisaran margin error 2 atau 3% atau maksimal 4% itu pun kalau jalaknya dekat tetapi secara kebetulan bahwa kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4 Kang Didi Mulyado dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih dengan data masuk sudah berapa? 78% artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu dan nantikan pertatapannya oleh KPU dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang dalam pemenang kegembang tahun 27 September tahun 2028 semoga hasil ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat kabar bagian jalannya rusak nanti ke depan akan segera dibangun jalan baru yang mulus kabar yang irigasinya rusak semoga ke depan bisa dibangun irigasi baru kabar yang rumahnya rusak ke depan bisa dibangun rumah baru diperbaiki untuk rakyat-rakyat meski kabar untuk mereka yang sulit mendapat akses pendidikan akses kesehatan ke depan semakin mudah dengan kepemimpinan baru dan banyak problem termasuk masalah pengangguran masalah industri yang harus ke depan menjadi bahan perhatian dan yang paling utama mendapat respon publik yang sangat tinggi ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat adalah musuh kerja harus bayar lewat calon ini yang yang mendapat respon yang sangat tinggi karena peristiwa itu masih terjadi di berbagai tempat untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan pasangan nomor urut 1 kepada pasangan nomor urut 2 kepada pasangan nomor urut 3 yang telah bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat secara paripurna kita sudah melewati masa kampanye dengan baik kita bisa melewati debat dengan baik dan akhirnya yang menangnya harus satu pasang tidak bisa dua pasang ini ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan pemilihan gubernur ini semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat selanjutnya dipersilakan Pak, izin ini kan raihan di atas 60 persen ini fenomenal selama pilihan kata jabat nah ini stimulus yang diberikan selama 5 tahun kebelakang seperti apa sih Pak? sebenarnya enggak fenomenal yang fenomenal itu 80 tapi ini patut disyukuri yang fenomenal itu kalau survei awalnya 80 bertahan 80 itu baru fenomenal tetapi ini kan patut disyukuri karena ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat tapi kalau ditanya kenapa bisa 60 persen kan cinta saya bukan cinta semusim cinta saya adalah cinta sejati bagi rakyat Jawa Barat saya yang kanya 80 ya tapi kita syukurilah angka berapapun yang kita raih bahwa ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat ya meraih angka 60 lebih di Jawa Barat bukan persoalan mudah karena semenjak pemilu langsung dilaksanakan di Jawa Barat incumbent pun belum pernah ada yang meraih angka ini tapi kan saya tidak boleh jumawah ini adalah pilihan masyarakat Jawa Barat yang secara kebetulan masyarakat Jawa Barat sering berkomunikasi dengan saya dalam setiap hari yang kemudian yang kedua juga mungkin nyahun karena saya sendiri jadi banyak dicintai Pak pendidikan politik yang diberikan masyarakat bisa sampai percaya menilih Bapak apa sih Pak selama ini ya pendidikan politiknya adalah kampanye itu jangan musiman kampanye itu dalam setiap hari artinya berbuat kebaikan kepada sesama warga itu jangan hanya menjelang pemilu tapi sebagai warga bertetangga harus baik selamat menikmati selamat menikmati